Sesuai dengan tata tertib yang ada di DPR, bahwa rapat-rapat dalam pengambilan keputusan atau rapat paripurna itu harus memenuhi aturan dan tata tertib yang berlaku. Nah, setelah diskor sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi korum, sehingga sesuai dengan aturan yang ada, bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Nah, sehingga acara pada hari ini, pelaksanaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan. Berapa yang hadir, Bang, laporannya, fraksi Gerindra sendiri? Di fraksi Gerindra ada 10. Hanya 10 yang hadir? Jadi hadir fisik ini ada 86 orang, kalau nggak salah tadi. Bang, ini ditulat atau ditatang? Ya, kalau sidang hari ini ya kita tunda, kita ada mekanisme, nanti kan harus dirapimkan lagi, dibambuskan lagi, jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada, sehingga pada hari ini pengesahan tidak dapat dilaksanakan. Kalau rapim dan babusnya akan dijatuhkan? Ya, belum tahu. Apakah nanti akan sebelum 7 Agustus pendaftaran atau bagaimana, Bang? Ya, kita akan lihat mekanisme juga yang berlaku, apakah nanti mau diadakan rapim dan babus, karena itu ada aturannya, saya belum bisa jawab, kita akan lihat lagi, ya dalam beberapa saat. Pengesahan yang sama kan agenda pengesahan hari ini, itu kan menguai gelombang pengelolaan, dan apakah tetap dikelar juga rapim dan babus atau pengesahannya? Ya, nanti kita akan melihat perkembangannya ya, kita akan rapatkan, dan kita DPR itu adalah lembaga perwakilan dari rakyat, dan tentunya juga akan melihat aspirasi dari rakyat. Demikian.